Alhamdulillah Alhamdulillah Yang sangat besar Dan agung Kata Allah Menurut Allah Lebih baik Daripada Dunia Beserta isinya Lebih baik Daripada yang dikumpul Kumpulkan yang ditumpuk Tumpuk oleh manusia Untuk Kepentingan-kepentingan Hajat hidupnya Oleh karena itu Kita bersyukur Kepada Allah Dengan kita Melonggarkan diri dan waktu Kita Menyempatkan diri dan waktu Kita untuk mengerti Memahami Dinul Islam ini Dengan sumbernya Kita belajar Mendengarkan nasihat Memahami Memahami Ayat-ayat Allah dan Hadis-hadis Nabi Salallahu alaihi wa'ali 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 wa'salam Rasulullah s.a.w. disuruh oleh Allah untuk menyampaikan, menerangkan bahwa Al-Quran dan hadis Nabi s.a.w. itu adalah karunia Allah dan rahmatnya Allah dengan sebab itulah, dengan sebab Al-Quran dan hadis Nabi, dengan sebab Al-Islam ini kita mengenal dengan sumbernya ini, fal yafrohu, supaya kita merasa senang dan semangat untuk mempelajarinya mengerti dan memahami Al-Quran dan hadis Nabi s.a.w. mengerti dan memahami Al-Quran dan hadis Nabi s.a.w. itu merupakan rahmat secara khusus nikmat secara khusus yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang dikehendaki saja tidak semuanya sehingga orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah dia akan diberi dan mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala hidupnya berada di atas petunjuknya Allah Ta'ala tidak ada satupun yang bisa menyelewengkannya tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya jadi kalau orang itu diberi petunjuk oleh Allah tidak ada yang bisa menggelincirkannya tidak ada yang bisa menyesatkannya demikian juga kalau orang itu kesasar orang itu tersesat dari jalan petunjuknya Allah tidak ada satupun orang yang bisa memberikan petunjuk kepada jalan kebaikan Bapak Ibu Muslimin Rahimahullah ketika kita sudah berada dan mendapatkan petunjuk dari Allah S.W.T kita tingkatkan keimanan kita kita tingkatkan ketakuan kita kepada Allah Ta'ala dengan mempelajari agama kita ini dengan sumber asal pokoknya yaitu Al-Quran ayat-ayat Allah dan hadis Nabi atau sunnah-sunnah Nabi S.A.W. kalau kita melihat sebagian dari orang ketika mendapatkan bagian dari nilai dunia jatah bagi-bagi rezeki jatah bagi-bagi sembako jatah bagi-bagi duit yang nilainya barangkali melebihi daripada kita mendapatkan hasil setiap harinya misalnya dapat 1 juta dapat 500 atau dapat sekian rupiah puluhan ratusan ribuan jutaan misalnya maka kebanyakan dari kalangan kita orang-orang yang mendapatkan bagian jatah itu pertama dia akan merasa bahagia dan senang yang kedua akan berusaha untuk mendapatkannya apapun yang harus dilakukan akan dikerjakan apapun yang terjadi akan diterima sebagian kita akan melihat bagaimana orang-orang yang mendapatkan bagian jatah 500 ribu 100 ribu walaupun tidak bisa jalan gedegla gedegluk tetap nakani soalnya asal diwakil akan kecuali surat kuasa jadi walaupun harus dengan tertateh-tateh walaupun harus dengan dipapah oleh anaknya oleh orang lain walaupun itu harus rekoso susah dusel-duselan sampai jungkel-jungkelan apa surung surungan itu direwangi muring muring mangkel itu ini panas itu kepanasan maksudnya hudan tetap dilakoni hudanan itu kenapa kok tetap semangat lho nyambut kawai guru mesdi oleh satu sewi oleh bagian 500 sewi gak apa-apa lah usel-uselan gak apa-apa lah apa yang penting penting oleh duit nonton lho nonton semangat nonton kan tetap semangat walaupun harus susah walaupun harus rekoso mengalami sesuatu yang sebenarnya itu juga capek payah menyusahkan menyedihkan nonton di rewangi semak semakut barang nonton kenapa kok itu dilakukan karena merasa yakin mendapatkan hasil mendapatkan pahala gitu karena ada pahalanya ada hasilnya dan pahalanya itu adalah kontan karena yakin pasti mendapatkan pahala yang kontan dengan nilai rupiah itu apapun yang terjadi akan dihadapinya apapun yang akan terjadi juga akan dipersiapkan untuknya kemudian hatinya dipersiapkan penuh dengan semangat menonton hal yang demikian ini bapak ibu kaum muslimin rahimahullah lebih semestinya diniatkan dalam urusan urusan kebaikan akhirat semestinya demikian kalau dalam urusan dunia semangatnya seperti itu keteguhan dan kesabarannya sedemikian rupa maka dalam urusan akhirat pun ya seharusnya kita juga mempunyai semangat yang sama kita melakukan kebaikan kita melakukan amal ibadah kita melakukan amal-amal sholat harus didasari dengan yakin ada hasilnya ada pahalanya kalau tidak yakin tidak dapat pahala yakin dengan sholat diganjar jawabannya mpuh ibadah yakin sholat yakin diganjar yang pertama harus dibangun keyakinan yakin karena apa orang yang mengerjakan sholat akan dibalas kebaikan orang yang bersedah kok akan dibalas kebaikan pertama harus yakin bukan berarti kepeden mesti bukan berarti tapi membangun keyakinan amal yang kita kerjakan perbuatan amal-amal ibadah dan amal sholat itu harus kita bangun dengan keyakinan harus kita bangun dengan keimanan kita sholat kita puasa itu kalau tidak yakin tidak diganjar tidak akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lewat oleh karena itu juga lah rasulullah s.a.w. mengatakan orang yang sholat orang yang sholat orang yang sholat orang yang menegakkan kiamul lain karena yakin karena iman dan karena pengharapan keridoan pahala dari Allah s.w.t diampuni untuknya dosa-dosanya jadi harus kita bangun keyakinan harus kita landasi dengan keimanan dan keikhlasan kemudian kita menjaga semangat ini urusan ibadah dan amal sholat kita harus semangat kita harus semangat semangatnya sama ketika kita ini mendapatkan hasil karena memang ada hasilnya semangat untuk mengerjakannya selanjutnya yang biasanya di pasar di dagangan mengedap dagangannya laris untuk itu sehingga mengarah sampai kembali itu terus terus jadi itu adalah hasilnya semangat itu beda saja mengajikan mengajikan itu hasilnya membuatkan kontan dari dagangan itu hasilnya kontan jadi membuatkan semangat terus ini mengajikan itu untuk ladek luknya saya tangan kalih kadang-kadang di riwangi liar liar pokoknya pun ngiler soalnya apa ini buatan kontan hasilnya buatan kontan amal-amal soleh amal-amal ibadah itu dijanjikan oleh Allah dilipat gandakan kebaikannya dan nanti akan diberikan oleh Allah di akhirat akan diberikan oleh Allah di sur di surga maka perlu kita bangun semangat kita harus semangat terus sholat semangat ngaji semangat ibadah semangat sodako semangat tidak hanya di bulan puasa ramadhan saja di bulan ramadhan tidak tapi di luarnya nanti juga demikian kita terus membangun iman dan semangat beribadah dan beramal soleh ini ini kalau kita harus hasil yang tinggal ini 500 juta ini sudah berat halatis khara raja ala'ina rasulullah sallallahu alai wasallam wanahnu fissafah rasulullah sallallahu salam keluar kepada kami sedangkan kami para sahabat berada di teras masjid atau kami berada di lingkungan masjid tempat sholat tempat untuk beribadah kepada Allah ta'ala kemudian rasulullah sallallahu salam mengatakan ayyukum yuhibu ayyakdu ila budhan awil atik akik siapa diantara kalian yang suka yang senang untuk pergi ke daerah budhan yang jauh dari madinah tempat itu atau di daerah yang namanya al-akik sesudah sampai disana faya khudu nakota ini dia ambil dua ekor unta kaumawaini zahrawaini ba'iron bihoiri izmin kemudian di daerah itu dia silahkan mengambil dua ekor unta tanpa beli alias majanan kutawi gratis kontenu unta sing lemu gratis botenu satum tombas rasulullah mengatakan demikian kepada para sahabat siapa diantara kalian yang mau pergi ke sana gratis dapat onta yang gemuk gemuk dua maka para sahabat menjawab kuluna ya rasulullah semua diantara kami ya rasulullah tidak ada yang tidak senang semua diantara kami mesti senang ngomong gratis mulai bapak ibu muslimin rahimah Allah ini dipanci ini diantara setiap asal jatah yang diantara itu diantaraan limang kilo sangat mudah sepuluh kilo senang apa buatan bu tekan apa buatan di jatah 10 kiloan di jatah 5 kilo duki apa buatan kita tidak boleh diwakilkan ini 10 kilo ini 10 kilo lemuh-lemuh untuk yang paling lemuh itu sampai 500 kilo setengah ton ini asal gratis seluruh buatan itu sahuntuk sapi mawan pun oleh sapi situk atau sapi seluruh yang penting buatan remen masih ada ada di Surabaya di parani gratis di Jakarta rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fali'ayya gedu'ahadukum kulayau min ilal masjidi maka siapa diantara kalian yang berangkat ke masjid siapa diantara kalian yang pergi ke masjid lalu dia belajar dua ayat dari kitabnya Allah yaitu Al-Quran itu khairul'ahu minna kota ini lebih baik baginya daripada dua ekor onta ini bahasa kalian bernama-bernama tidak sapi kalian luhi saya tini bang dua ekor sapi misalnya kalau dapat tiga ayat ya tiga lebih baik daripada tiga ekor onta kalau dapat empat ayat ngajinya ya lebih baik daripada empat ekor onta rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa mengerti memahami dinul islam dengan sumbernya yaitu Al-Quran dua ayat yang kita baca dua ayat yang kita pelajari kita mengerti kita paham itu lebih baik daripada dua ekor sapi yang kita dapatkan dengan gerak gratis lebih baik daripada dua ekor onta yang kita dapatkan dengan gratis nah kalau kita mendapati tiga puluh jus enam ribu enam ratus enam puluh enam sekian ayat kita paham kita mengerti nah itu lebih baik daripada enam ribu enam ratus enam puluh enam ekor sapi ataupun onta lebih baik dari nilai dunia beserta isinya nah itu nanti akan diberikan pahalanya oleh Allah di akhirat itu di janah dan ini menunjukkan supaya kita ini merasa senang untuk mempelajari dinullah al-islam dengan sumbernya bapak ibu muslimin rahimah kumlah kalau kita mempelajari islam itu dengan sumbernya yang jelas dari al-quran dan hadis maka kita akan mengenali agama kita ini mengenali islam itu dengan baik dan benar tetapi kalau kita kenalnya agama kita kenal islam itu melalui ucapan ucapan omongan omongan dari pendapat pendapat yang tidak bersumber dari al-quran dan sunnah maka jadilah orang ini orang kita ini jadilah islamnya itu islam ini dan itu islamnya itu islam katanya islamnya islam tetapi islamnya islam umumnya islamnya islam yang tidak sebagaimana yang diturunkan oleh Allah yang dibawa oleh Rasulillah s.a.w oleh karena itulah Rasulillah s.a.w menyatakan tarok tufikum amroini aku tinggalkan kepada kalian dua hal perkara lantadillu abadan kalian tidak akan tergelincir tersesat dari jalan mesti benar berada di atas petunjuk abadan selama-lamanya kitabullah wa sunnatu rasulillah yaitu al-quran dan sunnah al-quran dan hadis dan Rasulullah s.a.w juga mengatakan al-quran ini bapak ibu muslimin rahimahkullah inna halal quran maktubatullah sesungguhnya al-quran ini adalah jamuan suguan hidangan dari Allah s.w s.w jadi pemberian sesuatu yang diberikan yang di apa yang di hidangkan yang disajikan oleh Allah s.w untuk ruh-ruh kita untuk batin-batin kita untuk akal-akal kita untuk pikiran kita untuk hawa nafsu kita ini ini adalah jamuan hidangan dari Allah s.w s.w dan keajaiban keajaibannya itu tidak akan habis kita akan mendapatkan banyak kebaikan kebaikan dan barokah maka Rasulullah merintah kepada kita kulonjenengan itu di perintah kalih Rasulullah di perintah kalih gusti Allah subhanahu wa ta'ala maka pelajarilah dari jamuannya Allah itu menurut kemampuan kalian pelajarilah Al-Quran maksudnya karena itu adalah pemberian dari Allah itu adalah jamuan suguan dari Allah menurut kemampuan kita di tingkat kita akan moco maus kemampuan di Al-Quran itu walaupun bacaannya berbeda-beda diantara kita ada yang bacaannya itu mahir lancar fasih ada yang bacaannya itu ya tak tahu ter bata-bata atau grudal gradul ikra'ul Quran baca Quran menurut semampu kita semuanya tetap bernilai dihadapan Allah baik mahir fasih lancar atau grudal gradul nilainya sama asal ikhlas niatanya benar karena Allah perkara belum lancar itu perkara bacaannya masih grudal gradul karena memang sesuai kemampuan Allah aklam Allah mahatau Allah lebih tahu pelajari Al-Quran itu yang diperintah oleh Nabi kita salallahu ada yang mempelajarinya itu dengan melihat kitab melihat Al-Quran modalnya pakai kitab ada yang mempelajarinya itu lewat ini diisi kitab diisi game diisi perkawis-perkawis yang mendatangkan kemampuan siatan dibuat aplikasi Quran kitab-kitab atau hadis-hadis ada yang mempelajari Al-Quran itu dengan hanya mendengarkannya sakit yang mempelajarinya yang tidak mahas sakit misalnya dikankan butuh kitab randui kitab sakit apa seduki mempelajarinya mahas ganjarannya sami kun aliman au muta aliman jadilah kalian itu orang yang berilmu jadi sebagai orang yang alim atau kalau tidak bisa menjadi orang yang mengajarkan ilmu orang yang belajar atau jadi pendeng pendengar sama walatakun ilam siwahu jangan menjadi selain itu selain itu jadi orang alim tidak ngaji mendengarkan pengajian juga tidak itu dilarang oleh nabi sallallahu sallam jangan jadi yang demikian maka pelajarilah al-quran karena al-quran itu termasuk suguan dari Allah di dalam hatis yang lain apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dari al-quran ini supaya kita ambil dan kita terima kita ambil kita terima kita jadikan sebagai pedoman dalam menjalani hidup sesungguhnya al-quran itu adalah talinya Allah tali untuk menyelamatkan yang kuat yang kokoh yang tidak akan putus itu dengan al-quran jadi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah ya kita harus mengerti al-quran kita harus sering mendengarkan nasihat-nasihat al-quran kita harus mengikuti tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh al-qur al-quran karena al-quran itu adalah habbalullah wahua nurul mubin al-quran itu cahaya yang terang jadi untuk menerangi jadi untuk menerangi kegelapan sehingga menjadi terang benerang dan tahu jalan mengetahui petunjuk-petunjuk yang harus diikuti al-quran itu yang harus dijadikan sebagai pedoman demikian juga sudah diterangkan kepada kita bahwa al-quran itu adalah sifat unnafiq sifat obat yang bermanfaat itu al-quran ismatun ismatun liman tamas sakabihi menjadi penjagaan bagi orang yang berpegang teguh dengannya kata nabi jadi kalau kita ini berpegang teguh dengan al-quran maka kita dijanjikan akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dijaga dari sesuatu yang tidak kita inginkan dari sesuatu yang berbahaya dan lain-lain sebagainya menjadi penjagaan terjaga dengan sebab kita ini berpegang teguh dengan al-quran keselamatan bagi orang yang mengikutinya maka Rasulullah s.a.w. mengingatkan di dalam hadis ini orang yang mengikuti al-quran itu akan diselamatkan oleh al-quran dulu pernah saya sampaikan bapak ibu muslimin rahimah kumlah salah satu hadis ikra'ul quran fa'innahu ya'ti fa'innahu syafi'an fa'innahu ya'ti ya'umal qiyamah syafi'an li'ashabi bacalah al-quran kata nabi pelajarilah al-quran kata nabi ilmu'ilah al-quran fa'innahu ya'ti ya'umal kiyamah karena sesungguhnya dia al-quran akan datang pada hari kiamat syafi'an untuk memberikan syafa'at atau pertolongan li'ashabi kepada ahlinya yaitu ahli quran sinten ahli quran itu orang yang beriman dan beramal soleh orang yang senang mendengarkan nasihat nasihat al-quran orang yang senantiasa berpegang teguh dengan al-quran itulah ahli al-quran yang nanti di akhirat akan mendapatkan syafa'at mendapatkan pertolongan dan al-quran sendiri yang akan datang untuk memberikan syafa'at kita baca quran saja bapak ibu muslimin rahimah konglah satu ayat satu ayat misalnya alif lam im itu kan satu ayat alif lam satu ayat fa'innallaha ya'jurukum kata nabi sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada kalian wadluhu bacalah al-quran kata nabi fa'innallaha ya'jurukum ala tilawati karena sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada kalian karena membaca bacaan-bacaan al-quran asalkan ikhlas asalkan ikhlas ketika membaca setiap huruf itu diganjar oleh Allah 10 kebaikan kata nabi saya tidak mengatakan alif lam satu huruf walakin alifun waharfun walamun harfun wamimun harfun alifun harfun lamun harfun wamimun harfun tetapi alif itu satu huruf mim itu satu huruf lam itu satu satu huruf jadi 30 kebaikan itu nilai keutamaan kalau kita membaca al-quran mempelajari atau ya tilawah membaca al-quran bapak ibu kaum muslimin rahimahkullah maka kita harus merasa senang untuk membaca dan mempelajari mendengarkan nasihat-nasihat yang sumbernya jelas dari al-quran kalau kita nanti mempelajari al-quran kalau kita sudah memahami al-quran maka al-quran ini juga menjadi pemersatu kita diantara kaum muslimin karena kita diperintah untuk bersatu dengan al-quran tidak bersatu dengan golong golongan sehingga sebagian dari kalangan kaum muslimin kita melihat ada kelompok ini kelompok itu golongan ini golongan itu yang diperintahkan oleh Allah di dalam al-quran kalau kita pelajari al-quran kalau kita mengerti al-quran kita diperintah untuk bersatu seluruh kaum muslimin di atas landasan al-quran dan sunnah nabi sallallahu alaihi wa'alihi wassalam dan itulah yang disebutkan oleh nabi sallallahu alaihi wassalam ahlus sunnah ahlus sunnah ahlus sunnah ahlus sunnah bersatu kaum muslimin bersatunya itu di atas al-quran dan sunnah dan tidak butuh nama butuh butuh jeneng kalau yang jeneng itu tidak panatik jeneng misalnya jeneng gentuh ini kira gak melepur perumpamaan golonganmu apa golongannya lompia akhirnya yang seneng kalah lompia bangga dengan lompia kalau yang lainnya seneng dengan nama otot akhirnya bangga dengan otot kita diperintah oleh Allah dan rasulnya bersatu di atas al-quran dan hadis tidak butuh nama butuh butuh jeneng butuh usah gawih karena Allah itu juga tidak memerintahkan dan dalil satupun di zaman nabi salallahu wali wassalam untuk berada dalam golongan harus masuk golongan misalnya tidak ada jamannya nabi yang ada pada masa nabi itu kata nabi ikuti saya dan ikuti para sahabat dan para sahabat saya itu itu yang diperintahkan oleh nabi salallahu wali salam hum najatun mereka akan mendapatkan keselamatan merekalah to'ifah mansurah to'ifah najiah golongan kelompok yang selamat itu siapa hum ma'ana alaih wassalam mereka itu yang berada mengikuti rasulullah salam dan juga mengikuti para sahabat sahabat nabi itu yang selamat nah mengikuti rasulullah dan para sahabat itu tidak ada satupun dalil yang menunjukkan harus berada dan menjadi anggota untuk nama-nama golongan tertentu cukup dengan islam saja sudah diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita yang diajari kalau kita islam supaya kita merasa senang dan bangga menjadi orang islam bapak ibu kaum muslimin rahimah semuanya itu kalau kita kembali kepada sumber asal ajaran islam yaitu al-quran dan hadis nabi maka kita perlu mempersiapkan diri kita mengenal islam dengan sumbernya di waktu-waktu berikutnya di waktu mendatang agar kita ini benar-benar pahak dan mengerti persoalan agama kita mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh